selamat menikmati di desa talang buai irigasi sungai payang talang lubuk panjang nama persawahan oleh masyarakat saya belajar bertani menanam padi sejak 1993 sekarang sudah 2019 lebih kurang 26 tahun saya belajar menanam padi suka duga kegagalan keberhasilan di tahun 2019 ini sudah dua kali saya menanam padi namun hasilnya di bawah 50% dari seperti biasanya namun itu hal biasa bagi kami sebagai petani nah di area asawah ini kebetulan selesai panen kemarin di bulan Juni karena ada perbaikan irigasi sehingga ada jeda sawah sehingga saya bersama rekan-rekan teman-teman di hamparan sawah ini mencoba menggarap sawah ini dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup saya sebagai petani belajar menanam jagung luar biasa jagung yang saya tanam ini berumur satu sampai dua bulan alhamdulillah dua kali menisip dua kali menanamnya namun seperti inilah karena cuaca sangat ekstrim tidak tersentuh oleh hujan karena air irigasinya tidak ada namun ini adalah sebuah pembelajaran namun pembelajaran ini membawa petaka bagi saya dan kawan-kawan di sekitar sini dalam mengelola lahan ini ada yang menanam jagung ada yang menanam cabai belum cabainya belum tertanam masih tanahnya terunggup ada yang menanam kacang goreng kacang hijau dan sebagainya banyak lagi namun itulah nasi petani kaum petani itu adalah minoritas mengapa minoritas karena kalau mahal harga cabai semua orang menuntut untuk beli murah kalau mahal harga beras semua orang menuntut harus harga beras murah menekan pemerintah membuat kebijakan namun kebijakan itu tidak berpihak kepada petani seperti ini siapa yang menanggung beban kerugian petani yang mengolah lahannya gagal panen gagal hidup ya itulah nasib petani yang ada di Indonesia ini tidak ada jaminan apa yang mereka kerjakan namun petani tetap semangat tetap berjuang tetap bersemangat mengolah lahannya demi untuk mencukupi kebutuhannya namun inilah realita fakta yang terjadi dengan kaum petani ya kembali lagi kaum petani itu minoritas bukan mayoritas karena setiap harga produk produk petani itu mahal selalu ditekan orang-orang minta kepada pihak pemerintah kebijakan untuk semuanya murah tapi kapan mereka tahu seperti apa proses kegagal kegagalan kegagalan yang dialami oleh para petani gagal panen jangankan gagal panen ada yang gagal hidup nah teman-temanku ada yang dua kali menenam jagung namun tidak hidup karena memang cuaca sangat ekstrim ya begitulah nasib petani yang selalu bersemangat gagal tanam lagi gagal tanam lagi petani tidak perlu dikasihani tapi hargai produk-produk petani oke kawan-kawan itulah sekilas cerita kampung ini wilayah kecamatan selagan raya kabupaten mukum negeri yang cukup sumber daya alam yang cukup mendukung namun keterbatasan keterbatasan lah yang membuat para petani ini bukan petani miskin namun petani kekurangan ilmu mungkin bisa jadi miskin memang miskin tidak layak oke salam petani semoga anda para petani dimana saja berada tetap menanam oke salam petani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.